Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Bagi warga Surabaya yang saat ini merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Saya atas nama pemerintah kota Surabaya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita semuanya Untuk tulus dan berikhlas, untuk berkorban saat itu demi Allah SWT Kita diberikan contoh yang luar biasa Terutama di saat pandemi ini Kita semua bisa merasakan bagaimana kita harus rela dan ikhlas Serta tulus untuk berkorban Bukan hanya bagi warga yang saat ini sedang sakit Tapi juga warga-warga atau saudara kita yang terdampak Akibat pandemi ini Kita ditugaskan oleh Allah SWT Untuk saling berbagi Dengan cara berkorban memberikan perhatian Memberikan sumbangsi kita Baik dana maupun tenaga Demi saudara-saudara kita yang saat ini Membutuhkan pertolongan dan bantuan Kita juga diminta untuk ikhlas dan berkorban Saat pandemi ini Dengan cara membatasi kebebasan kita Dalam bergerak Beraktifitas Dan mungkin juga kita dituntut untuk keikhlasan kita Menggunakan masker Tidak enak Tapi itulah bentuk pengorbanan kita Bagi saudara-saudara kita tercinta Bagi sahabat-sahabat kita Dengan menggunakan masker Maka kita bukan hanya melindungi diri kita Tapi juga melindungi orang lain dan keluarga Serta saudara-saudara kita tercinta Dalam pandemi ini Mari kita tulus dan ikhlas Untuk saling memperhatikan Keluarga dan saudara-saudara kita Di sekitar kita Menuntut kepedulian kita Untuk saling berbagi Tuhan menciptakan kita Dengan berbagai latar Yang berbeda-beda Tuhan memberikan kita Menciptakan dunia ini Dengan segala warna dan bentuknya Dengan segala perbedaan Memang kadang sulit bagi kita Untuk mengeklaskan atau berkorban Terhadap apa yang kita yakini Apa yang kita sayangi Apa yang kita cintai Tapi kita harus percaya Bahwa semua ini Yang kita miliki Ini hanya titipan Allah SWT Yang suatu saat Akan diambil kembali Karena itu Kita tidak usah ragu Dan tidak usah takut Kalau kita membantu orang lain Menolong orang lain Dengan tulus dan ikhlas Maka itu pun akan dikembalikan Kepada Kita dalam bentuk yang lain Oleh Allah SWT Jadi mari Di saat yang sulit ini Di saat pandemi ini Mari kita Tingkatkan lagi rasa Gotong royong Kebersamaan kita Untuk saling berbagi Kepada saudara-saudara kita Yang saat ini Membutuhkan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih